Intro Selamat datang kembali di channel ini guys Kita mempunyai 2 berita yang akan dibahas Pertama dari berita Tokyo Verde Yang akan menghadapi tantangan dari Tochigi Pertandingan Liga Jepang Kastagel 2 Akan mempertemukan duel tak kalah menarik Yang bakal melipatkan antara Tokyo Verde Penghadapan dengan Tochigi Nah mari kita ulas kekuatan dari kedua tim ini Tokyo Verde saat ini ternyata berada di peringkat ke-8 Sementara itu lawan mereka Tochigi berada di peringkat ke-4 klasemen Memang Tokyo Verde berada di bawah Tochigi Namun jangan salah Di data statistik pertemuan terakhir mereka cukup mencengangkan Pasalnya Tokyo Verde belum menang menelang ke kalahan atas Tochigi Dari 5 pertemuan terakhir 4 hasil imbang Dan 1 kemenangan Didapat oleh Tokyo Verde atas Tochigi Ini merupakan performa yang bagus untuk menghadapi mereka pada akhir depan ini Ditambah lagi dengan on fire-nya beberapa pemain baru Mereka menambah kekuatan Tokyo Verde Dan dengan dukungan publik sendiri akan semakin membuat Tokyo Verde Bermain percaya diri dari sebelumnya Berita kedua datang dari Pratamarhan Sudah pasti kalian sangat menunggu pemain asal Indonesia yang satu ini Pasalnya Pratamarhan merupakan pemain yang punya potensi Untuk membantu Tokyo Verde kembali ke persaingan tim elit Liga Jepang Arhan juga sudah memberikan statementnya Beberapa waktu lalu terkait ambisinya untuk tim ini Dia ingin membawa kembali Tokyo Verde Kepamat atas Liga Jepang Atau jilik yang menariknya publik Jepang juga sudah banyak yang penasaran dengan debutnya ini Bahkan beberapa dari mereka ada yang menantikan itu dengan jilikan Pratamarhan Dari topik perbincangan di kolom-kolom komentar sosial media Memang menarik untuk ditunggu debut pertahanannya ini Bisa dipastikan Pratamarhan akan menjadi magnet Baru persepek bolaan Tokyo Verde Terima kasih telah menonton!